Hai selamat datang kembali di belajanasia channel sekarang kita melanjutkan membuat banner seminar tampilannya seperti ini hanya kita menggunakan Corel draw nanti yang mau filenya silahkan di download caranya lihat di durasi ke tiga menit kita langsung saja silahkan teman-teman dibuka untuk Corel draw nya disini kita menggunakan x7 kita buka dulu file new setelah itu teman-teman kita ganti disini satuannya menjadi cm saja ya lalu kita gunakan berbandingan 1 berbanding 3 bisa menggunakan 10 per 30 cm seperti itu kalau sudah diklik saja ya kalau sudah diklik klik teman-teman bisa diklik dua kali di bagian rectangle tool ini otomatis menjadi bentuk sesuai dengan kampasnya setelah itu teman-teman silahkan buat satu buah rectangle kita bisa drag seperti ini lalu kita rotasikan diklik dulu satu kali kita rotasikan Iya seperti itu kalau sudah di rotasikan teman-teman ditekan tombol P ya ini menjadi di tengah kita geser ke sebelah kanan oke seperti ini kira-kira lalu kita pilih ada set tool ya kita tarik untuk set tool nya disesuaikan sampai bentuknya tidak terlalu meruncing ya atau tumpul di bagian pojok Oke seperti itu kalau sudah teman-teman sekarang kita buat satu buah lainnya yang sudut kemiringannya itu sama dengan sudut yang ini teman-teman bisa menggunakan tool line point caranya tinggal di drag saja seperti itu bisa menggunakan tombol control dan sip ya supaya lebih enak saja ya jadi tidak terlalu bebas kita simpan disini sudah bisa dilihat sudah sama teman-teman setelah itu bagian yang ini kita drag saja ke sebelah kanan seperti itu lalu di klik kanan dan seleksi keduanya kita drag kembali dan di klik kanan kembali seperti itu ya Oke kalau sudah teman-teman ini kita flip ya di bagian atas bisa dilihat ini bisa di flip drag kembali sampai ujung dan ujung itu berpotongan ya berpotongannya dipaskan saja seperti ini Oke kalau sudah teman-teman sekarang tinggal mendapatkan file silahkan klik halaman link download yang ada di deskripsi setelah itu nanti teman-teman akan dibawa kepada halaman blog cari tombol download biasanya paling bawah ketika di klik nanti akan langsung dibawa ke Google Drive silahkan di download dan selamat Anda bisa mendapatkan file desainnya secara gratis tentu dengan dibaca ketentuan dalam pemakaiannya Terima kasih kita seleksi dulu semuanya sebenarnya sih kalau tidak diseleksi juga bisa kalau tidak salah untuk Smartpill karena kita tidak menggunakan shape builder ya seperti yang di ilustrator kita pilih saja Smartpill disini teman-teman disini kita pilih satu Oh sebentar kita pilih yang tadi ya seleksi saja Smartpill Oke kalau nanti teman-teman tidak bisa menggunakan Smartpill itu bisa dilakukan bagian yang paling bawah ini dinaikkan ke atas dengan control home yaitu kalau tidak bisa seperti barusan ya kalau bisa ya tinggal digunakan saja Oke kita pilih Smartpill disini 12 ya kita ganti dulu untuk warnanya ini bebas dulu lah sementara oke lewat dasarnya seperti ini kita pilih dengan eh tekan tombol at bagian ini kita buang di delete ini juga sama kita delete yang ada di luar eh prem atau di luar layout yang sudah kita sediakan oke kita ganti dulu untuk warnanya kita ganti yang ini kita buat abu yang ini kita buat kuning yang ini kita buat warna ungu pink ya ini ya harusnya ya ungu sebentar kalau tidak ada disini kita bisa klik di bagian file kita bisa pilih yang sesuai ya oke sepertinya ini saja tekan oke ini juga sama kita pilih warna ungu hanya yang ini kita turunkan untuk ke warna hitamnya ya oke jadi ungu atau pink ya sepertinya ini warna pink ya bukan ungu Coba kita cek dulu disini dulu disini ini ungunya nah sepertinya harusnya ini ya warnanya ya Oke kita pilih kembali ini warna ungunya kita turunkan untuk hit kecerahannya ini juga sama kita pilih warna ungu hanya disini bisa ngambil yang barusan dengan kegelapannya dibuat bertingkat saja ya tidak terlalu sama lah dengan warna yang lain jadi teman-teman untuk warnanya bisa disesuaikan asal terlihat kontras mungkin ya untuk yang satu dengan yang lainnya perbedaannya kalau ini masih menggunakan warna kuning kalau sudah semuanya bisa kita hilangkan untuk hotline nya teman-teman seperti itu ini sepertinya harus lebih gelap lagi ya teman-teman atau warnanya lebih dibedakan lagi bisa kita ditarik iya seperti ini oke sebentar ini sedangkan warna ungu kita ambil yang lebih cerahnya oke iya kira-kira seperti itu kalau sudah sekarang kita masukkan untuk modelnya teman-teman disini saya sudah siapkan untuk modelnya dari unflash tinggal kita tarik saja ke dalam Corel draw kita flip angle nya kita ubah lalu kita klik kanan power clip pilih yang warna abu disini kita edit power clip disesuaikan hingga si modelnya itu mengisi seperti penuh ya seperti itu setelah itu bagian yang kuning ini kita buat kontur ya teman-teman tinggal kita di tarik saja seperti itu konturnya bisa disesuaikan ini kita isi satu saja oke sebentar untuk kerapatannya teman-teman bisa dipilih seperti ini atau bisa ditulis ya misalkan disini 0,2 atau 0,3 bisa disesuaikan kita break dulu ini kalau di break sudah berpisah kita pilih warna kuning yang sama ya tadi cuman untuk warnanya disini modelnya kita bisa tarik kedalam Oke apakah cocok atau warna kuningnya diberi agak hitam juga boleh teman-teman ya seperti itu sepertinya belum kontras kita kurangi lagi agak orang mungkin ya iya seperti ini kurang lebih tinggal di oke saja kalau sudah pada bagian bawahnya gunakan shape tool kita ditarik saja lah satu-satu ya supaya eh si kemeringan itu tetap terjaga atau tetap sama ya untuk proporsinya oke seperti itu selanjutnya teman-teman disini kita masukkan untuk logonya ya kebetulan logonya saya mengambil dari pixabay tinggal kita perkecil saja ini bisa dibuatkan faktor seperti di ilustrator atau bisa dibuatkan seperti ini saja juga boleh oke ini untuk logonya di bagian yang lain kita buat dulu untuk pernak perniknya ya teman-teman ini kita tambahkan sekitar lima atau empat lah empat PT ya kita perbesar bisa dilihat disini kita akan duplikat menjadi beberapa di drag lalu diklik kanan berduplikat beberapa kali seperti itu kita eh perbesar saja dan kita ubah menjadi outlet objek outline yang menjadi outline oke seperti ini ini outline menjadi objek maksud saya setelah itu teman-teman ini disesuaikanlah untuk jumlahnya juga untuk style nya juga silahkan saya hanya mencontohkan saja lah seperti itu oke seperti ini bagian yang atas ya teman-teman ini bisa kita combine ya jadi satu kesatuan kita pilih di tengah lalu disini ada intersection ya kalau dipilih intersection semua bagian tengahnya menjadi tercopy dan kita buang saja ini untuk bagian pernak breaknya disini kita perkecil dulu lalu kita buat satu lagi masih dengan warna kuning outline nya dihilangkan dan kita duplikat saja oke seperti ini teman-teman selanjutnya kita duplikat kembali ya untuk membuat yang lebih kecil caranya di drag dan di klik kanan pada bagian akhir supaya menjadi satu itu memendutmen menduplikat yang masih saya supaya bisa di duplikat setelah itu silahkan bisa menggunakan spiral atau penak pendek yang lain ya ini hanya contoh saja kalau template tidak ada teman-teman bisa ditambahkan oke seperti itu selanjutnya bagian logo ini kita ubah menjadi eh pektor ya kalau mau dibuat pektor kalau tidak pun tidak apa-apa kita pilih low saja disini kita bisa dilihat ya untuk hasilnya jadi background warna putihnya itu menjadi hilang oke kita ganti menjadi warna putih atau warna oranye untuk logonya hanya hanya saja disini teman-teman kalau diubah menjadi pektor itu terlihat ya harusnya di ungroup all dulu terus kita terus kita well ya tapi di bagian sini akan terada potongan-potongan supaya tak lama kita ubah saja lah menjadi kompon ya supaya menyatu saja kita ini bukan warna putih ya kita pilih dulu warnanya warna putih ya dan kita grup maksud saya kita drag selanjutnya tinggal kita memasukkan deskripsi disini teman-teman deskripsi nya mengenai header dan lain-lain ini bisa kita buat disini ya menggunakan text tool silahkan ditulis saja banner webinar dengan judul tapi kurang lebih untuk kontennya maksud saya untuk klik prime nya seperti ini Oke saya sudah siapkan jadi ini tinggal di duplikat saja ya atau tinggal di pastikan saja teman-teman disini saya sudah siapkan nanti teman-teman untuk menggunakannya bisa dibuat mandiri ya di sini adalah tulisan dari template yang sudah saya siapkan untuk dibagikan karena pada dasarnya mudah saja maksud saya sederhana ya untuk menggunak membuat tulisan seperti ini untuk ponnya saya menggunakan predoka pon dari Google pon teman-teman nanti bisa disesuaikan Oke kita lanjut dulu di sini datang dimasukkan ada nama perusahaan terus ada deskripsi tanggal kapan untuk eh webinarnya ya terus ini webinar di sini kan karena online jadi tidak ada tempat ya paling ada waktu saja ini untuk pendaftaran tema dan di bawah di sini ada moderator panitia ya moderator nanti namanya bisa diganti dan untuk nanti bisa diisi foto jadi tinggal kita dibuatkan frame saja Oke ini juga sama kita pilih untuk frame teman-teman ini bisa diberi warna putih ya untuk sementara nanti digunakan untuk frame foto-foto dari panitia ya kalau moderator itu pembawa acara kalau panitia 1 panitia 2 kalau kalau itu digunakan untuk bagian pendaftaran atau bagian registrasi nanti bisa disesuaikan dengan keadaan lah keadaan atau situasi dan kondisi panitia itu itu sendiri ya selanjutnya ini ada eh nama ya nama dari narasumber sendiri ini kita buat saja frame supaya namanya lebih jelas bisa diberi warna ini kita turunkan dulu teman-teman lalu pada bagian tengahnya ini ya ini kita editnya kita copot ini kita tambahkan sebelah kiri dan ini sebelah atas maksud saya ya jadi seperti itu selanjutnya hotelnya kita hilangkan terhilangkan terus kita buat satu lagi ya caranya di duplikat kontrol D seperti itu kita pilih outline kita turun kita naikkan saja yang ini kontrol home dan untuk outline nya ini karena hampir sama ya bukan hampir sama-sama ya kita perbesar sedikit ini juga sama oke seperti itu kita tekan eh nanti untuk kemiringannya teman-teman bisa digunakan sesuaikan sajalah seperti itu ya supaya tidak lama oke ini untuk bagian yang keluar ini ada pilih menggunakan shape tool ubah dulu menjadi carpes Oke untuk bagian yang ini teman-teman sudah di convert ya ini bisa kita disesuaikan menjadi ketebalannya juga sama ya di untuk yang lainnya teman-teman bisa di eksplor kembali ini untuk ke jabatan ya atau untuk posisi sebagai di webinar itu sendiri oke sepertinya teman-teman tinggal yang terakhir itu sosial media ya sosial media itu tinggal di drag saja atau dimasukkan baik PNG ataupun faktor bagian yang ini saya sudah siapkan jadi tinggal di paste saja ya teman-teman karena tak nanti teman-teman dan juga bagian ini sudah saya siapkan jadi tidak usah mengambil sudah membuatnya ya teman-teman Oke sepertinya itu dulu untuk tutorial kali ini Terima kasih sudah menyaksikan mohon maaf bila ada bukan bilang ya ada kesalahan dari video ini ada objek tidak sesuai atau ada warna yang tidak sesuai dengan template yang dibagikan tapi kurang lebih admin membuat banner untuk webinar menggunakan Corel Draw seperti ini Terima kasih sudah menonton mudah-mudahan bermanfaat silahkan digunakan salam belajaran Asia channel